Intro Setelah kompetisi Liga 1 2022-2023 berakhir, keeper Madura United langsung berpamitan, sekaligus berterima kasih untuk kesempatan satu musim memperkuat tim yang berjudul kelas kar-safi kerap ini. Pada musim ini, mantan keeper Persebaya Surabaya ini bermain 14 kali dan mencatatkan 5 clean sheet. Kontribusinya membantu Madura United masuk tiga besar tim dengan pertahanan terbaik. Serta musim ini, pertahanan tim dengan kostum kebanggaan loreng merah putih ini tercatat yang terkuat ketimbang musim-musim sebelumnya. Terima kasih untuk satu musimnya keluarga Madura United. Terima kasih sudah menerima saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses untuk kalian semua. Saya mohon pamis. Kata Miswar Syaputra, Pesepak Bola Profesional. Berbeda reaksi dengan Randy Oskarios Royer, usai kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini berakhir. Mantan keeper Persita Tangerang ini mengisyaratkan bertahan. Dia kemungkinan masih akan berjuang kembali untuk tim yang berbasis di Pulau Garam ini. Diketahui, penampilan Randy terbilang impresif bersama tim yang berusia 7 tahun ini. Dia bermain sebanyak 19 kali dan mencatatkan 8 clean sheet. Tugas yang sudah diperjuangkan bersama, musim yang luar biasa. Terima kasih semua elemen yang mendukung perjuangan ini. Pengalaman yang luar biasa. Perjuangan terus dilanjutkan. Terima kasih musim 2022-2023. Kata Randy Oskarios Royer, Pesepak Bola Profesional. Selain dua keeper tersebut, dua penjaga gawang lainnya juga mendapatkan kesempatan berlaga masing-masing sekali. Ialah Pak Hurul Razi Koba dan Pak Waib Ansari. Bu Yung Kurniawan, Syahir Mijipahidi, KTV Sport, melaporkan.